Salam sejahtera kita berdoa. Tolonglah kami, Ya Roh Kudus. Amin. Saya membaca dalam ulangan fasal 20 pada ayatnya yang keempat. Sebab Tuhan Alamu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara-saudara ada ungkapan jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita. Ungkapan ini lahir dari pergumulan iman orang Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, maka Allah menjanjikan akan senantiasa menyertai mereka. Dan itu sangat terbukti bagaimana pada akhirnya mereka bisa memasuki tanah kanaan, tanah perjanjian. Setelah meliwati berbagai macam tantangan dan persoalan. Saudara-saudara, sebagai orang percaya masa kini, ada saja tantangan, persoalan, masalah, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan yang kita alami. Mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan. Di dalam setiap apa yang kita alami dan hadapi itu, niscaya Tuhan akan memberikan jalan keluar dan memberikan kemenangan kepada kita terhadap segala persoalan itu. Tuhan memberkati kita berdoa. Biarlah kami senantiasa berjalan bersama Tuhan, sehingga pencobaan, masalah, kesulitan kehidupan kami dapat atasi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati akan anak cucu kami ya Tuhan, karena itulah kebahagiaan kami. Terpujilah engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.